Detik-detik seorang bule asal Australia Sob, meludahi seorang imam, di sebuah masjid di kawasan Bandung. Bule tersebut meludahi imam masjid tersebut, lantaran benci dengan suara Al-Quran, ketika sang imam menyetel murotal Al-Quran pada hari Jumat pada waktu itu. Seketika bule tersebut, marah-marah dan meludahi imam itu, lantaran sangat membenci dengan suara Al-Quran. Begini videonya. Ini teh bule pake tato, teh-tato. Gak tau orang-orang di Bahasa Inggris pakainya. Baru kejadian seorang hidup buka Quran subuh-subuh jam 6, Jumat bersih. Biasa kita setel. Tapi dia datang omak-amak, marahin saya, terus akhirnya saya dibantin ya dan. Disini teh. Gak ngerti ngomong Bahasa Inggris. Ngomong fuck, ujungnya mah, fuck. Sambia ini ludah. Eh, 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 ludah. Ya! Jampung nak, doangin saya. Doangin saya aja, jampung nak. Uh, alu balangnya. Nah, ini nih orangnya nih. Santai aja seperti yang gak punya masalah tuh, gak punya apa-apa. Pakai sendal naik ke masjid. Masuk ke dalam masjid langsung. Nah, ngebantingin hape saya, langsung matiin tip merokal Bacaan Qur'annya. Setelah dimatiin, ngobrol-ngobrol panjang lebar. Panjang lebar dia marah. Dengan kata-kata f***** dan lain-lain. Setelah itu dia langsung ngeludahi ke wajah saya, pas pisang langsung ke wajah saya tuh. Saya langsung lari ke kantor, langsung mencim pintu karena takut kan. Karena trauma juga gitu dengan orang yang tinggi seperti bule kayak gitu kan. Dia tuh nginep di hotel yang depan masjid. Namanya Pring Gondani kalau gak salah ya. Di Reddors ya. Dia tuh nginep di sana. Merasa terganggu dengan Bacaan Qur'an yang kita setel gitu dimasjid. Padahal setiap Jumat kita sering setel Bacaan Qur'an. Seorang bule asal Australia membuat marah warga Indonesia sob. Dirinya meludahi seorang imam masjid di kawasan Margahayu, kota Bandung. Lantaran mendengar suara murotal dari masjid. Secara tiba-tiba, bule tersebut menggerebek Masjid Al-Muhajir yang bertepatan di jalan Jupiter Raya Margahayu, kota Bandung. Terlihat sang bule langsung masuk masjid tanpa melepas sandalnya. Diketahui saat itu, DKM Al-Muhajir sedang memutar murotal yang biasa dilakukan setiap hari Jumat. Sebagai bagian dari kegiatan Jumat bersih. Bule tersebut pun langsung mendatangi seorang imam masjid yang tak paham betul bahasa Inggris. Tiba-tiba dirinya marah-marah sambil melontarkan kata-kata tak pantas. Kepada imam masjid yang terkejut lalu meludahi sang imam, DKM Al-Muhajir. Kemudian mencari si bule yang rupanya tengah menginap di sebuah penginapan dekat masjid. Namun si bule tersebut rupanya langsung keluar penginapan begitu pulang memaki-maki imam masjid. Selain diludahi, imam masjid juga mengalami kerugian saat ponselnya dibanting sang bule. Kejadian tersebut tentu membuat DKM lebih waspada lagi. Ini tuh bule, pake tato. Ngatau orang-orang di bahasa Inggris pakainya. Baru kejadian seorang hidup buka Quran subuh-subuh jam 6, jam 8 bersih. Biasa kita setel. Tapi dia datang omak-omak. Marahin saya terus akhirnya dibanting ya dan... Nggak ngerti ngomong bahasa Inggris. Ngomong fuck ujungnya mah. Sambia ini ludah. Eh, 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 ludah. Ya! Jokung nak. Duangin saya ya, Uli. Hmm? Duang saya aja, Jokung nak. Tung. Uh. Alu balangnya, Uli. Nah, ini nih orangnya nih. Berhasil semoga, semoga, semoga yang motor. Terima kasih.